Intro Halo, Assalamualaikum, selamat malam Apa kabar anda sekalian? Kita ketemu lagi dalam e-talk show with BHS Hai penonton, apa kabar? Baik-baik semuanya? Hei, ini dari mahasiswa atau? Mahasiswa dari mana? Mahasiswa Islam? Dari kampus mana? UIN UIN Ustaz Islam Negeri Eh, ngomong-ngomong kalian Ntar lagi kan tahun politik nih Tahun 2019 harus nyoblos ya Udah punya pilihan masing-masing belum? Udah belum? Kita gak nanya Maksudnya gak nanya lu milih siapa Terserah masing-masing Iya kan? Tapi yang penting kalian pilihannya udah mantep ya Gak ada galau kan? Gak ada galau Galau itu gak tau makro apa Haram itu hukumnya Ini tanya orang yang ngerti yang mau jadi tamu kita Loh Ada di tengah-tengah penonton rupanya Ya Ustaz Yusuf Bansur Yeay Mahasiswa kita mahasiswa Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar Ustaz? Baik Alhamdulillah Wah Waduh Luar biasa Alhamdulillah Terharu kita ya Ini luar biasa Kalau Ustaz Ini 2019 gimana nih? Penampilan harus mulai ditata Ditata betul Kayak kita Om Boy juga ditata Sudah punya pilihan belum? Iya Siap Atau masih galau? Enggak Enggak ya udah punya ya Oh udah Oke ayo kita ngomong situ ya Siap Ya Yang paling gampang ini yang jelas di depan mata 2019 2019 Sudah di depan mata Iya Nanti ada namanya 9 April Insya Allah Insya Allah Ada pilpres lah Pilpres 2019 Barengan sama Rame Hilek HW HW udah Sanas ini ya kan Ini bagaimana Kita ini baiknya Sebagai umat Itu harusnya bagaimana ya Supaya Kita gak kepancing Untuk ikut memanaskan suasana Apalagi banyak hoax Banyak hate speech Ya kan Fake news Segala macam itu Kumaha ya Ya kan bagi sebagian orang ya Pemirsa Bicaranya kan sedang memperjuangkan kebaikan Nah perkaranya kan hari ini Memang kita gak tau persis secara hakikat Apa dan bagaimana kita gak ada yang paham Nah saya ada di posisi Ngingetin teman-teman Bahwa kita jungkir balik ibadah Kita jungkir balik beramal soleh Dari pagi ketemu pagi Lalu kita bicara sesuatu yang tidak jelas Akhirnya jatuhnya kepada fitnah dan gibah Dua-duanya gak menguntungkan Akan membuat amal soleh kita habis Iya Selama kita gak tau persis gitu kan Ngapain kita ngomongin gitu kan Mendingan kita sukut Mendingan kita diam Jatuh-jatuhnya paling maksimal harus doa Makanya dulu ada saya bilang sama teman-teman Dulu kita harus wait and see Kalau dapet berita Wait Kalau dulu wait and see Habis itu do something gitu kan Kalau sekarang wait 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 Jadi lakin afdol Gak usah disebar aja Gak usah Ya buat kita lah Nah Ngomong-ngomong medsos itu Suka bikin sakit hati ustad gak? Enggak dong Kita kan Kalau memang mau bersosmed Hatinya udah harus disiapin seluas semesta Melahir batin itu Iya lah Nah Maksud aneh begini Ini kan udah nyebar Dimana-mana Ini kalau pilihan antum Kayaknya udah kecenderung Ke salah satu paslon Iya Apa bener ini? Udah begitu Udah milih apa belum? Dulu kan saya sudah Udah bicara kan Posisi saya saya bilang Sementara ini Dengan izin Allah SWT Pengennya kan yang nenangin Yang ngademin Kan kudu ada kan Yang bisa ke kanan Bisa ke kiri Tapi hari ini Tidak memilih salah Memilih salah Memihak salah Diam salah Ya semua serba salah Ya makanya Boleh gak sih ulama mendeklarasikan Kepasangan calon tertentu itu Sekarang ini boleh gak? Boleh Boleh Siapapun boleh Selama kita tidak mengajak orang Untuk membenci orang lain Oke Cuman kan Pasti ada dong Godaan-godaan Tapi seru Rayuan-rayuan Hari ini ya Hari ini ya Harusnya Eh sama Ustadz gak boleh Lupa Lupa gitu Boleh 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 Saya dari tadi gue pengen ngapain Iya Sama juga Boleh Gak nyaman kita Neneng-neneng begini aja Sampai sih formal-formal Jaim-jaim gak gak ada Pak Ustadz Keif Sama yang mana tadi Tapi kita ngomong apa tadi ya Begitu Tapi kalau di negeri ini Ada masih Gak apa-apa Pak Gak apa-apa ya Iya Di negeri ini Saya omos gini Gue juga sama Jadi inget di warteg Supaya kakakku ngomongnya Supaya lepas Iya Kayaknya lebih enak begini nih Pak Kayaknya lebih enak begini ya Pak Kayaknya lebih enak begini ya Pak Kayaknya lebih enak begini saya Suka-suka gitu ya Suka-suka gitu ya Jadi gimana Pak Makanya Kalau ada di negeri ini Sosok Yang dia bisa ke kanan Bisa ke kiri Bisa menegur kanan Bisa menegur kiri Harusnya Harusnya senang Apa ada orang yang punya kepentingan sama sekali Ya saya diantaranya Saya merasa gak ada kepentingan apa-apa Pecuali bela Wallahi Wallahi Ya udah Yang ini Wallahi Itu demi Allah Pemirsa Wallahi Itu Bahasa Arab Sumpah itu Eh ada rekamannya Ya coba Itu coba nih Pasti dengan diri Allah Pak Jokowi Milih Kemaruf Amin Tadi saya dibel oleh istana untuk menunjukkan dukungan Kita jemput Kita nunggu Pak Jokowi dan Kemaruf Amin datang PPPA dan Darukur'an ya, santri-santri gak usah, takut dianggap kita mempolitisasi santri, tapi orang aja maksudnya staff saja, staff buru-buru, karyawan, PPPA, Darukur'an itu langsung nunggu di KPO dan berbaris ya, barisnya satu-satu gitu, barisnya satu-satu sampai tahanan gedung juang dari KPO besok, pagi-pagi, habis subuh, sudah berangkat saja meramaikan disana ya pakai kemudian atribut Darukur'an, Bismillahirrahmanirrahim udah, apa-apa udah seolah-olah menang lah ini, insyaallah ya, Zad tolong diklarifikasi itu jadi, kita sih rada budek tadi deketnya ini nih yang saya mengajukan satu tata nilai baru benerkah Anda menuntut klarifikasi, jangan-jangan kepo kepo pengen tahu penuntutan pernyataan penuntutan penuntutan statement kepengen tahuan yang sudah didasari atas ketidaksukaan didasari atas kebencian didasari atas buruk sangka sehingga fakta yang judulnya cuma minor kayak enak nih kalian juga ya fakta yang judulnya cuma minor ya dibodoh kan kayak gini ngomongin iya benar, betul terus akhirnya jadi jadi itu dianggap sebagai satu kebenaran yang sudah mutlak oke gak apa-apa karena ini udah tanggung udah tanggung duduknya jadi itu keluar ketika kita eforia bahwa ada wakil dari ulama ada wakil dari santri wakil dari pesantren wakil dari umat islam terus teman-teman bilang kalau calon presiden yang dari kubu yang satu ternyata wakilnya adalah ulama lagi gimana nah itu gak ada tuh di di apa di voice note yang beredar yang beredar cuma yang itu itu pun dipotong itu pun dipotong aslinya kan begini aslinya nih aslinya nih insyaallah yang menang tetap santri yang menang tetap ulama yang menang tetap umat islam yang menang insyaallah orang-orang pesantren insyaallah udah menang nah tengah tuh skip insyaallah udah menang satu frame dengan persoalan Jokowi dan Maru Amin waduh jahat itu nah pada saat kemudian teman-teman bilang bagaimana kalau nanti terabuh maju sama Habib Salim segap atau sama Ustadz Abdus Somad jawaban saya apa kece badai mestinya jawaban saya itu apa coba ya kita ke KPU lagi kita baris-baris lagi kita ngacungin bendera lagi kenapa kan yang kita hore-horain ulama iya iya tapi sebenarnya kalau santri milim ulama mau dipotong kakak dipotong logikanya kan masuk gitu ya masuk masuk ya dia guru kan iya artinya kalau santri-santri arahnya kaya-kaya ma'ruf itu benar gitu kira-kira gitu iya karena kan kita memilih yang kita percaya dong gitu kan kan ada sesuatu nih ada sosok yang kita percaya dari sisi itu kaya jelas nih ngomongnya saya deket anda ya ada benang merahnya gitu kan tapi kan itu tidak diambil ya bila suatu saat saya juga memilih ya kenapa tidak gitu tapi kan belum tentu juga pemilihan itu kemana-mana kan nah nanti penentuan antum memilih itu kapan disampaikan nanti Agustus kali Agustus ayo kita balik ke tempat leh ayo balik ayo balik 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 aduh kaya banjir aja yang rusuhnya ini mikro pun gimana sih bandul ini saya pegangin saya pegangin tapi kemarin-marin nah sekarang challenge ini makin adem kok makin adem makin adem ya Alhamdulillah ya tapi kita harus ademin terus walaupun hoax tapi harus ada challenge ya supaya bikin adem alim mus main kan waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh challenge apa nih kira-kira iya orangnya masih muda tapi ilmu kan udah tua nah seperti biasa kalau hadir jadi bintang tamu di Italksia pasti harus ada challenge kita challenge-nya adalah gregep challenge seberapa greget kamu gitu ya pokoknya zaman nau banget gitu Ustaz ya siapa dulu nih siapa dulu udah ayo saya dulu saya dulu oke seberapa greget ya kamu iya kemarin ya saya itu diundang cerama ke masjid terus terus saya dateng ke masjid terus saya minta waktu duluan saya bilang sama panitia eh saya duluan dong ceramanya panitia bilang boleh terus habis itu gue cerama satu jam enggak taunya gue salah masjid udah satu jam cerama salah masjid bayangin coba masih berbanfaat pasti Ustaz enggak itu dikasih angpo gak ito dikasih angpo enggak oke mainkan lagi usuf lagi usuf pancur oke Seberapa greget ya Pak Ustadz? Ya, kemarin di Maluku saya tuh naik angkot. Sopir gue turun-turun. Ya. Gue nyetir. Itu kisah nyata? Oh, kisah nyata. Bukan, hong. Bukan, hong. Asli, asli. Ini, ini mana kuping? Sampai hilang, klip. Ya Allah. Grogi sama Ustadz. Kok bisa ngiri sih, panggil mana? Kita bisanya, bisanya cuman dikulbudok. Ini kok selimpet ini. Udah, dapet. Eh lanjut, lanjut. Hah? Udah dapet lu? Bisikan, bisikan. Gak penting, bisikan. Eh, bang kita pas pampres pake bibit begini. Udah lanjut, klik. Buat Pak Ustadz. Oh udah, 3 juta penonton. Eh Pak, jangan kemana-mana. Ya Allah. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Allah nih, lagi enak-enak lu dagang baju. Dia kerja bangkrut. Kenapa? Supaya lu dagang sepatu. Nah. Habis dagang sepatu, dihajar lagi. Supaya lu jadi pengusaha kontrakan. Nah. Assalamualaikum, Alaikum, Ya. Assalamualaikum, Alaikum, Ya. Ustadz. Banyak yang nanya ke Ane nih. Ke saya. Ustadz Sumpansur tuh sebenarnya Ustadz yang multitasking. Bakatnya macem-macem. Itu bahasa baiknya. Bahasa agak kurang baiknya mungkin ya. Pinginannya macem-macem juga. Iya. Ini antara Ustadz apa pebisnis sebenarnya mau fokus kemana? Atau memang dua-duanya? Ya Bismillah. Ada waktu nih buat jawab ya. Dijawab dong. Banyak. Saya pakai cerita. Ada anak muda masuk masjid. Dia pengen abis sholat caw. Langsung pergi. Tapi begitu dia sholat kok imamnya enak banget. Suara imamnya tuh merdu. Membuat dia merasa saya harus ketemu sama imam. Dia seneng imamnya tuh enak suaranya merdu, syahdu. Akhirnya dia mau pergi nggak jadi. Selesai salam-salaman layaknya di masjid. Yang lagi ngetrend tuh iramanya siapa ya sih? Yang lagi ngetrend sekarang. Yang lagi ngetrend nih kayak Mishari misalkan. Atau. Mishari ya. Mishari gitu kan ya. Terus anak muda ini nyamperin imam. Pak imam Masya Allah suaranya enak banget gitu. Terus imam nanya mau kemana anak muda. Saya mau jalan. Tapi nanti Isha bapak lagi yang ngimamin. Iya saya lagi yang ngimamin. Ya sudah lah. Saya mau stay di sini. Masih lama. Kak nyari makan dulu. Oh bener juga. Ayo cari makan lah. Si imam pamit. Anak muda ini keluar dari masjid. Imam keluar. Si anak muda lihat-lihat. Makan apa ya? Muda ada soto. Iya. Ngelihat soto. Masuklah si anak muda. Lah si imam ada di situ. Loh Pak imam. Makan juga dah. Kata si imam gini. Loh ini warung soto saya. Wah. Warung soto Pak imam. Dengar ya Pak Mirza. Bila orang tidak ada hati yang sakit. Dalam tanda petik ya. Hatinya nggak sakit. Secara nuluri orang. Kalau ngelihat orang multi talent. Senang. Masya Allah Pak imam. Ternyata bukan cuman merdu suaranya. Tapi punya soto juga. Masuk-masuk. Lagi dihidangkan. Makan. Makan. Tiba-tiba. Minta gratis. Ada staf kelurahan data. Terus minta tanda tangan. Loh kita nanya ini anak muda nanya. Loh Pak. Bapak lurah juga. Terus si staf lurah bilang. Betul. Ini lurah saya. Oh pejabat juga. Bapak imam juga. Punya warung soto juga. Terus pejabat juga. Nah harusnya orang senang. Nah ketika orang tidak senang itu kapan? Orang tidak senang ketika sakit. Hatinya terganggu. Yang gak bener tuh begini. Dia melakukan multi talent di dosa. Mabok dia. Besinya dia juga. Jangan. Iya kan. Merampok dia juga. Korupsi dia juga. Itu yang saya. Itu yang gak boleh. Gak boleh. Saya mendorong santri-santri. Multi talent bos. Gak boleh ada satu santri. Enam tahun disitu aja gak boleh. Bahkan menurut saya ya. Allah sendiri tidak akan pernah membiarkan satu orang. Hanya satu talent. Gak mungkin. Allah nih lagi enak-enak lu dagang baju. Dia kerja bangkrut. Kenapa? Supaya lu dagang sepatu. Nah. Habis dagang sepatu. Dia hajar lagi. Supaya lu jadi pengusaha kontrakan. Kontrakan lagi enak-enak. Dia hajar lagi. Supaya lu pindah jadi pengusaha listrik. Dia hajar lagi. Jadi kue. Dia hajar lagi. Sehingga pada saat umur 45. 5 komplis. Belakangan ini mengeri kita banget. Bapak musibah. Ya kan. Lombok. Terakhir di seluruh tengah. Kecelakaan pesawat barusan. Ya kan. Ya. Ini kira-kira apa Ustaz sebagai umat yang kita lakukan ini harusnya? Ya. Pertama ada. Hiburan dari Rasulullah ketika dia tanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah. Orang yang baik pun dimatikan oleh Allah dengan cara itu. Orang yang soleh soleha pun dimatikan oleh Allah dengan cara itu. Dimana keadilan Allah? Rasulullah menjawab apa? Dimatikan dengan cara yang sama. Tapi dibangkitkan dengan cara yang berbeda. Dimatikan dengan cara yang sama dalam keadaan yang sama. Tapi dibangkitkan dalam keadaan berbeda. Nanti orang-orang dibangkitkan dalam keadaan yang memang berbeda. Sama-sama kecelakaan pesawat misalkan. Tapi yang satu habis sholat subuh. Yang satu masih ada wudunya. Yang satu habis berzina malamnya. Belum sempat mandi junub. Belum sempat bertobat. Belum sempat sholat subuh. Jadi beda bangkitnya. Nanti beda. Meninggalnya sama. Apakah meninggalnya yang sama itu adalah sebuah pain ya. Ada muncul rasa sakit. Itu perkara gaib. Bisa jadi kan? Tidak. Allah mencabut duluan kan bisa jadi. Atau Allah sempurnakan dengan kejadian itu. Sehingga kata Allah apa? Aku malu menghisap lagi. Kenapa? Karena sudah aku habiskan di ujung seratul mautnya. Luar biasa Pak. Luar biasa itu. Paling yang bisa kita himbau nih Om Wai. Iya. Kediri kita adalah. Dengerin tuh. Kutip-kutip Jumat setiap Jumat. Bukan nanti jenis maut yang datang yang harus kamu khawatirkan. Tapi bagaimana ketika maut itu datang yang harus kita khawatirkan. Iya. Oke baiklah. Hadir wal hadirat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustadz Yusuf Bansur. Masih pengen ngobrol ya padahal ya. Ngobrol nanti kita lanjutkan. Bukan nanti kita bersama Allah. Gimana rasanya? Ketemu Raisa gimana rasanya Mas? Deg-degan grogi atau? Kemecar juga atau kira-kira. Justru Raisa yang. Waktu itu grogi sama saya. Wajah!